Shalom, haleluya. Kembali lagi bersama saya, Pembang Simar Mata, dalam acara program Kamu Berharga. Kita berharga karena Tuhan Yesus mati di kawis salib, sehingga kita menjadi berharga di hadapan Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Amen. Kali ini saya mau bercerita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa meneladani teladannya Tuhan Yesus. Karena ketika kita meneladani teladan Tuhan Yesus, kita akan bisa melakukannya dengan baik dan sempurna. Kita tidak akan pernah kecewa kepada kasih anugerah Tuhan, kepada perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amen. Bagaimana kita dapat bisa meneladani perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus? Pertama, kita harus memiliki yang namanya kesabaran. Kita harus sabar mengikut Tuhan. Kita harus melatih kesabaran hati kita, pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita, agar kita bisa meneladani setiap perbuatan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sangat penting, poin, sabar kita miliki di dalam kehidupan kita. Sehingga kasih anugerah Tuhan melimpa atas kehidupan kita. Yang kedua, kita harus memiliki yang namanya kemurahan hati. Ketika kita memiliki kemurahan hati dalam kehidupan kita, kita akan dapat meneladani hati Tuhan. Kita akan meneladani setiap kehidupan Tuhan. Di dalam kemurahan hati, kita akan mudah mengampuni orang. Kita akan mudah mengasihi orang. Kita akan mudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Karena ketika kita memiliki kemurahan hati, pekerjaan Tuhan akan selalu dasyat di dalam kehidupan kita. Kasih anugerah Tuhan akan selalu dasyat di dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang memiliki kemurahan hati dalam kehidupannya adalah orang-orang yang suka melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati sangat dipentingkan dan sangat penting kita memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan? Ketika kita disuruh melakukan segala sesuatu, hal seperti yang tidak kita inginkan, seperti yang tidak kita pikirkan, tapi itu harus kita lakukan. Hanya satu kuncinya, kita memiliki kerendahan hati. Karena kenapa Berman Tuhan berkata, apapun yang kulakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Dan bukan kepada manusia. Kenapa? Karena kita memiliki kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati, Tuhan akan mengangkat kita, akan mengangkat kita, akan mengangkat kita untuk kemulai nama Tuhan Yesus. Amin. Karena orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang selalu menghidupi firman. Selalu menghidupi perkataan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga kerendahan hati dapat dilakukan di dalam kehidupannya. Yang terakhir adalah orang-orang yang meneladani kehidupan Tuhan adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan dalam kehidupannya. Dimanapun dia berada, dia punya pemikiran kalau aku ini adalah pelayan Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini harus hidup menjadi contoh. Aku ini harus hidup menjadi garam. Aku ini harus hidup menjadi terang. Dimanapun aku berada, aku harus bisa menjadi berkat. Karena aku harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Baik di gereja. Baik di luar gereja. Baik pelayanan apapun itu. Baik penginjilan. Baik menolong sesama. Apapun itu. Selama kita melayani Tuhan. Selama kita menyenangkan Tuhan. Kita akan dapat melakukan teladan-teladan Tuhan Yesus. Amen. Melakukan teladan Tuhan Yesus. Tidak bisa dengan kekuatan. Dengan pengetahuan. Dengan pengalaman. Tidak. Yang diperlukan adalah bagaimana kita memiliki kesabaran. Bagaimana kita memiliki kemurahan hati. Yang tertulis dalam Masmur 86 May 15. Bagaimana kita memiliki kekerendahan hati. Dan bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Yang tertulis dalam Matius 11 ayat 29. Karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya Goman Simarmata. Jangan lupa subscribe channel ini. Share kemanapun. Untuk dapat memberkati teman-teman kita. Saudara kita dimanapun berada. Salam. Kamu berharga. Tuhan Yesus memberkati.